Pemirsa setelah menyelesaikan kunjungannya ke Belanda selama 4 hari, Gubernur DKI Jakarta Basuki Jahaya Purnama mengaku membahas banyak hal termasuk rencana membangun Port of Jakarta seperti Port Rotterdam. Diproyeksikan Port of Jakarta akan menjadi pelabuhan jantung Asia dan dalam proyek ini Pemda akan bekerja sama dengan Pelindo 2 dan 3. Jadi kemarin kita sudah lihat satu bahwa kita pengen saya bilang sama Pak Lino juga bagaimana kita gabung kalau di Rotterdam ada Port of Rotterdam kenapa Jakarta gak dinamain Port of Jakarta gitu loh. Dan Pelindo sudah punya pulau N, kami punya pulau OPQ, Ancol punya pulau M yang sebelah kirinya Tanjung Priuk. Nah kenapa kita gak gunakan pulau MNOPQ, lima pulau hasil reklamasi itu menjadi Port of Jakarta. Lalu ada PT KBN, KBN kan sahamnya dikuasai mayatnya 70% lebih oleh BUMN, lalu 28 berapa persen oleh DKI, kita mau naikin saham. Nah kami mau menyerahkan saham itu kepada Jakbro, lalu yang KBN kenapa gak serahkan sama Pelindo 2 gitu loh. Nah kalau diserahkan itu semangat seperti JIP, kami punya 50-50. Sehingga Jakarta akan punya Port of Jakarta tidak tentu dia bisa menyerupai mirip Rotterdam. Pemirsa yang menyaksikan Nusabduit pukul 16, saya Kevin Egan, Ahok berencana mengganti semua papan reklama model billboard dengan sistem LED. Selain dinilai lebih memperindah kota, hal ini juga untuk menghindari korban akibat jatuhnya papan iklan. Nantinya semua papan iklan model billboard akan dibongkar dan semua gedung di Jakarta diizinkan memasang layar LED. Sebagai insentif, Pemper juga akan melebarkan trotoar. Ia juga menyatakan akan mengganti peraturan yang memberatkan pengusaha pemilik gedung yang membebani pemasangan layar LED. Dan hanya menarik 30% dari biaya tarif yang ditentukan pemilik gedung. Rencananya ide ini akan terrealisasi saat pembangunan MRT selesai. Dan diharapkan nantinya Jakarta akan semakin semarak dan hidup dengan papan iklan model LED yang dipasang di gedung-gedung ibu kota. Pemilik gedung itu kan bisa nempelin di luar negeri, semua nempelin LED kan? Nah kenapa nggak bisa? Karena peraturannya itu semua harus lewat biro iklan. Pemilik gedung tidak jadi tuan. Terus kalau mau pasang satu LED, dikenain lima kali dari luas billboard. Siapa yang mau? Nah makanya saya bilang nggak bisa. Ini namanya itu ada permainan. Semua LED. Billboard di luar kota aja. Soal tarif santai aja. Kamu kalau terima orang pasang iklan 1 miliar, berarti 300 juta masuk DKI. Kamu hampir 700. Setelah terkatung-katung cukup lama, proyek Mass Rapid Transport atau MRT akhirnya dimulai. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, proyek transportasi masal ini ditargetkan sudah beroperasi saat Jakarta menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018. Terima kasih telah menonton. Joko Widodo langsung meresmikan pemboran pertama proyek itu senil lalu. Menurut Joko Widodo, selama 26 tahun proyek MRT tak diputuskan. Hingga akhirnya saat dirinya jadi gubernur DKI Jakarta, proyek ini baru bisa digroundbreaking 10 Oktober 2013. Pengeboran bawah tanah dengan menggunakan boraksasa antaraja ini ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun. Lalu diteruskan dengan tahap kedua dari Bundaran HI ke kampung Bandan Kota serta MRT lintas timur ke barat. Joko Widodo juga meminta proyek MRT rampung sebelum ASEAN Games 2018 di Jakarta. Transportasi dimana pun gak akan mungkin untuk. Oke sebab itu yang memutuskan harus pemerintah berapa subsidi yang diberikan pada nanti misalnya masalah harinya pemerintah. Sementara Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan, Tunnel Boring Mesin atau TBM berasal dari Jepang dan pertama kali dioperasikan membuat terowongan bawah tanah dari titik proyek MRT patung Pemuda Senayan hingga Jalan Setia Budi. Nantinya MRT ini akan terkoneksi dengan proyek transportasi seperti light rail transit, busway, commuter line, serta sistem transportasi lainnya. Kini setelah diresmikan Presiden Jokowi, boraksasa antaraja yang didatangkan langsung dari Jepang terus melakukan pengeboran. Setiap harinya bor berdiameter 6,3 meter dan bobot 232 ton ini mampu mengerus tanah sepanjang 8 meter. Pengerjaan boraksasa ini dilakukan non-stop 24 jam setiap harinya. Dalam proyek MRT, koridor pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, sementara pada koridor kedua dari Bundaran HI hingga Kampung Bandar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan pengeboran bawah tanah proyek MRT tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Pengoperasian mesin bor bawah tanah atau tunnel boring mesin TBM pertama kali akan dioperasikan untuk mengerjakan penggalian serta konstruksi terowongan bawah tanah. Sebagai antisipasi dan konsekuensi dari pengoperasian mesin bor bawah tanah ini, maka akan diterapkan rekayasa lalu lintas di sekitar wilayah Patung Pemuda Senayan. Mesin bor telah tiba di Jakarta pada awal Agustus kemarin. Ada dua mesin bor yang digunakan. Satu unit TBM sudah berada di lokasi pengeboran pertama, yaitu di Patung Pemuda Senayan. Sedangkan satu unit lagi sedang dirakit di tempat perakitan di Cakung sebelum dibawa ke lokasi pengeboran stasiun bawah tanah MRT lainnya. Kebutuhan moda angkutan masal bagi warga Jakarta dan sekitarnya memang jadi kebutuhan menesak. Setiap hari, rata-rata perjalanan orang di dan ke Jakarta mencapai 25,7 juta. Dengan 18,7 juta perjalanan di antaranya terjadi di dalam Jakarta, tak pelak menimbulkan dampak kemacetan. Kemacetan makin parah karena dari 1,9 juta kendaraan yang digunakan warga Jabodetabek, 98 persen adalah kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Melihat kondisi ini, angkutan umum berbasis REL bisa jadi pilihan CITU untuk mengurai macet di ibu kota dan sekitarnya. Proyek transportasi baru Light Rail Transit atau LRT akan hadir di Jakarta. Di beberapa kota besar dunia, LRT menjadi moda transportasi handal dan ekonomis pilihan warga kosmopolitan. Light Rail Transit atau LRT adalah proyek pengganti monorail yang dirismikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada 16 Oktober 2013. Proyek monorail hingga kini pembangunannya tidak berlanjut karena terganjal sejumlah masalah. Sebagai transportasi baru, LRT dianggap lebih realistis dan fleksibel dibangun di Jakarta. Pasalnya pembangunan LRT ini akan lebih cepat, mengingat tidak perlu adanya pembebasan lahan yang sering menghambat proyek. Pada tahap awal, LRT ini akan dibangun pada jurusan Cibubur Cawang-Grogol. Untuk investasinya diperkirakan menelan dana 9 hingga 10 triliun rupiah. PT Adikaria memperkirakan pengerjaan proyek LRT ini akan dimulai sejak pertengahan tahun 2015 ini. Light Rail Transit telah menjadi sarana transportasi yang paling dapat diandalkan di kota-kota besar di Amerika Serikat, Eropa, Filipina, Tiongkok, dan Singapura. LRT menjadi transportasi unggulan. Selain karena murah, LRT juga dapat menempuh dengan waktu yang relatif singkat, dengan jarak tempuh 1 km per menit. Rencananya pada tahun 2018, LRT sudah dapat dioperasikan di Jakarta. Dengan lebar kereta hanya 2,8 meter, kecepatan rata-rata 40 km per jam, LRT diakini akan cocok dengan kondisi Jakarta yang memiliki gedung-gedung bertingkat. Banyak pihak berharap LRT ini dapat segera terwujud dan menjadi moda transportasi yang lebih efektif dan lebih baik dari moda transportasi lainnya di Jakarta. Sehingga Jakarta bebas macet bukan lagi sekedar mimpi indah kalau terjebak kemacetan. Untuk mewujudkan angkutan masal bawah tanah di Jakarta, PT MRT membuat proyek terowongan. Bor raksasa dari Jepang dikerahkan untuk membuat jalur kereta api bawah tanah yang bebas macet. PT MS Rapid Transit atau MRT meresmikan pengoperasian mesin bor terowongan untuk pengerjaan konstruksi bawah tanah di lokasi proyek patung pemuda Senayan, Jakarta Selatan. Direktur utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan, Tunnel Boring Mesin atau TBM atau mesin bor terowongan itu pertama kali dioperasikan untuk melakukan pekerjaan penggalian serta konstruksi terowongan bawah tanah dari titik proyek MRT patung pemuda Senayan hingga Jalan Setia Budi. Mesin TBM memiliki dimensi dengan diameter 6,7 meter dan memiliki berat 323 ton. Diperkirakan masa pengerjaan konstruksi jalan terowongan bawah tanah MRT dengan menggunakan mesin TBM hingga Desember 2016. Selama dalam pengerjaan, proyek pengeboran itu pun akan diterapkan rekayasa lalu lintas di sekitar wilayah patung pemuda Senayan. Mesin bor atau Tunnel Boring Mesin TBM tersebut menggunakan teknologi Earth Press Balance. Mesin ini akan dioperasikan dengan aman di bawah tanah tanpa menyebabkan getaran dan longsor. Operasional TBM akan menjadi tanggung jawab perusahaan Jepang Shimishu Obayashi dan badan usaha milik negara Wijayakarya dan jasa konstruksi. Pemirsa setelah menyelesaikan kunjungannya ke Belanda selama 4 hari, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengaku membahas banyak hal termasuk rencana membangun Port of Jakarta seperti Port Rotterdam. Diproyeksikan Port of Jakarta akan menjadi pelabuhan jantung Asia dan dalam proyek ini pemuda akan bekerja sama dengan Pelindo 2 dan 3. Jadi kemarin kita sudah lihat satu bahwa kita pengen, saya bilang sama Pak Lino juga, bagaimana kita gabung. Kalau di Rotterdam ada Port of Rotterdam, kenapa Jakarta tidak dinamain Port of Jakarta gitu loh. Kan Pelindo sudah punya pulau N, kami punya pulau OPQ, Ancol punya pulau M yang sebelah kirinya Tanjung Priuk. Nah kenapa kita gak gunakan pulau M, N, O, P, Q, 5 pulau hasil reklamasi itu menjadi Port of Jakarta. Lalu ajak PT KBN. KBN kan sahamnya dikuasai mayatnya 70% lebih oleh BUMN. Lalu 28 berapa persen oleh DKI. Kita mau naikin saham. Nah kami mau menyerahkan saham itu kepada JAKPRO. Lalu yang KBN kenapa gak serahkan sama Pelindo 2 gitu loh. Nah kalau diserahkan, terus masuk ke JIP. Kami punya 50-50. Sehingga Jakarta akan punya Port of Jakarta tidak tentu tidak bisa menyerupai mirip Rotterdam.